selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus juga mulai dari sesuatu yang menyenangkan sampai suatu hal yang biasa sampai mungkin ada kejadian-kejadian yang diluar dari kebiasaannya jadi kita bisa kenal tempat ribut-ribut kecil gak sih? kan biasanya cewe gorengan gitu kebanyakan nonton web series nih ya Allah pengen banget ada ributnya gitu pengalaman berkesan karena ini buat saya dan Ririn hal yang pertama kita lakukan road trip bersama dengan pasangan gitu jadi road trip sejauh Jakarta Bali kita lakukan bersama-sama ini pertama kali buat Ririn pertama kali buat saya juga pertama kali jadi kita ngelakuin segala sesuatinya pertama kali ya senang banget sih ya namanya di mobil ya kena AC kena apa makannya agak sedikit berantakan jamnya tiba-tiba kita pas udah jam makan siang masih di tol gak ada warung kanan kiri atau udah malem ya namanya masuk angin tuh hal yang biasa mungkin sosok Riri sebelum menikah dan setelah menikah apa sih yang menjadi perbedaan gitu? yaudah yaudah dulu dia adalah temen sekarang jadi istri gitu mungkin ada kebiasaan yang baru diketahui setelah menikah gitu bang? oh kebiasaan yang baru diketahui setelah menikah apa ya? ya Ririn tuh detail banget kalo dia mau apa pergi ke satu tempat yang jaraknya itu agak jauh dari rumah dan butuh waktu untuk nginep dia pasti well prepared gitu loh nah sedangkan gua kan tipenya apa ya cuma ransel aja sebenernya dulu udah jadi gitu loh masalah beli apa gak bawa sabun gak bawa pasta gigi itu bisa beli di sambil berjalan gitu loh sedangkan kalo Ririn enggak itu harus udah well prepared semua dan gua udah disiapin semuanya baju, vitamin, semuanya enak banget dong ya tuh kawin makanan lupa aja makanya siapa yang masih di jomblo sini? enak tapi untuk program hamil mungkin seperti apa waduh udah ah mau meeting ya? ya gitu loh ya gitu loh apa? target gitu ada targetnya sih di tahun ini kan? dua kamera lu dia loh gila loh oh iya dong apa? ngomongin ngomongan ada targetnya di tahun ini atau kapan gitu? gak pernah ada target segala macem tentang ngomongan, nikmatin yang ada, fokus sama yang ada, kita udah punya anak masing-masing dan kita juga itu adalah anak kita semua jadi kita fokus aja sayangin mereka kita cari kebahagiaan sama-sama saya kasih kesempatan kok ini mungkin jadi lebih banyak ya bukan udah tadi tadi iya 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 kayak apa? kayak interpaksi dari yang sebelum sebelumnya gitu jadi kayak lebih banyak belajar juga jadi lebih banyak sharing sama Ririn gitu oh kalau untuk belajar banyak sama Ririn Ririn dia udah memulai bisnis kulinernya udah lama terus juga kalau gue baru ini sama Karlo juga kita baru bikin juga minuman-minuman sehat jadi banyak belajar untuk gimana caranya menghadapi bisnis di tengah pandemi seperti ini gitu jadi Ririn udah punya pengalaman sedangkan gue baru gitu loh tapi kalau untuk masalah adventure mungkin Ririn perlu belajar sama tapi sih tipe orang yang suka dulu masih kayak bang dulu bernanya apa taruh papan taruh papan kenapa? kudeta partai saya gak tau setelah menikah ada kesepakatan untuk membatasan pekerjaan masing-masing oh gak ada gak ada semuanya kita jalani sesuai dengan porsinya yang sudah ada kita saling respect dan saling support romantis gak sih? romantis gak sih? dalam bulungan kita tak kadang lo pertanyaan gue romantis lo apa sih? maksudnya dalam menjaga hubungan kan nah itu nah itu dan karir itu saling romantisnya sih coba pacar gak? pernah punya pacar? pernah kalau romantis apa yang pernah lo lakukan? biar gue contoh sama lo pasaran laki pernah ngajak makan? iya ngasih coklat koin udah ya temen-temen ya temen-temen